Menghindari amukan warga, ada seorang pria pelaku pencuri ponsel di Semarang, Jawa Tengah yang nekat masuk ke gorong-gorong selokan usai aksinya ke pergok warga sekitar. Sementara itu, sekelompok remaja bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Jakarta Pusat menggunakan petasan. Selamat menikmati kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Selamat menikmati kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian. Dilaporkan pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Pusat Semarang Utara. Sekelompok remaja menyerang permukiman warga di jalan percetakan Negara 1 Johar Baru, Jakarta Pusat Sabtu Dinihari. Gerombolan remaja ini menghujani permukiman warga menggunakan petasan. Tidak sedikit yang membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar dan berupaya menyerang warga yang sedang membakar sate. Ditemui pada minggu pagi, ketua RT setempat menyebut, aksi penyerangan baru usai saat sejumlah aparat kepolisian tiba di lokasi. Selain bukan baru pertama kali terjadi, penyerangan ini juga tanpa ada permasalahan yang jelas. Aksi heroik, Marbot Masjid menghentikan seorang pencuri kotak infak, terekam CCTV. Ketelayan ini terjadi di halaman masjid Nurul Hidayah Balikpapan pada Jumat. Rekaman ini pun viral di media sosial. Menurut polisi, Marbot Masjid hendak mematikan lampu. Namun, ia mendapati seorang pria tak dikenal agar mencuri uang di kotak infak. Sang Marbot pun melaporkan kasus ini ke polisi. Pada Sabtu malam, polisi menangkap pelaku di rumahnya di kawasan kilometer 4 Balikpapan Utara. Ternyata pelaku juga terlibat pencurian spera motor. Pelaku dikenakan hukuman berlapis terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun dan pencurian dengan hukuman 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia